Intro Pasca hujan dengan intensitas yang tinggi menyebabkan beberapa tempat banjir kenangan di wilayah Kapanewan Kiri Subo Kabupaten Gunung Kidul Sabtu malam yang lalu 30 Januari 2021 Selain banjir, dampaknya adalah memutuskan akses jalan satu-satunya warga Kelurahan Songbanyu Kiri Subo Warga Kelurahan Songbanyu Kiri Subo harus memutar melalui peraci Mentoro Jawa Tengah jika ingin ke Pantai Sadeng sebagai tempat pencarian warga ataupun ke kota Kapanewan Kiri Subo dan ke wilayah lainnya di Kabupaten Gunung Kidul Maka Dinas PU Kabupaten Gunung Kidul membuka akses jalan darurat di samping jembatan yang ambruk dengan lebar lebih kurang 5 meter di samping jembatan yang nanti akses lalu lintasnya tidak terputus jalan daruratnya bisa dilewati mobil juga hanya motor sehingga kendaraan kendaraan dunia pun bisa lewati jalan lebarnya 4 meter eh lebarnya kita rencanakan 5 meter terima kasih jadi dengan adanya kejadian banjir kemarin ini dampaknya jalan utama warga bahkan juga kita dikatakan jalan-jalan ke sini terputus sehingga warga kalau sekarang harus melalui sekitar belasan hampir 20-an kilo untuk membutuhkan kemudian utuh itu jangan terbaik sekarang untuk keseluruhan darurat sedang dibangun jalan darurat dengan melibatkan dari DPU kemudian peran dari KNI, warga masyarakat dan juga BUNU KIDI juga jalan darurat kira-kira mungkin selesai 5 hari ke depan Imawan Watarif, Anas Nur Sifat, dan Imawan Sulis Tio mengabarkan dari Kapanewon Kiri Subo Kabupaten Genokidul untuk Genokidul TV Terima kasih telah menonton!